Pompim, panggil mecik, lengkap si Unyil, kita belajar bersama... Nasir keto usia, kunyil, kita belajar bersama... Wah, Unyil lagi di daerah Celengsi Bogor, Jawa Barat nih. Disini ada pabrik boneka berstandar internasional. Ternyata boneka-boneka buatan Indonesia itu gak cuma laku dijual didalam negeri saja. Tapi sampai ke seluruh dunia Wih hebat Nah ada beberapa tahapan pembuatan boneka Pertama tahap pemotongan kain yang menjadi bahan boneka Ada beberapa cara pemotongan Hand cutting atau pemotongan dengan cara manual Untuk jenis kain biasa Press cutting pemotongan kain menggunakan pisau khusus Yang ditekan dengan mesin press untuk jenis kain yang tipis Nah khusus untuk kain berbulu panjang Dipotong dengan teknik fire cutting Atau teknik cap bakar Yaitu pemotongan kain dengan menggunakan asbest Sebagai elemen panas yang dialiri listrik Bentuknya mirip dengan setrika kan? Konsepnya memang hampir sama Tapi dengan tingkat panas yang lebih tinggi Wah harus ekstra hati-hati nih Ada juga teknik laser Merupakan teknik pemotongan paling canggih Jadi ketika kain dimasukkan ke dalam mesin Sinar-sinar laser langsung memotong kain Sesuai dengan bentuk pola yang sudah diprogram melalui komputer Hasilnya pun lebih cepat dan rapi Tahap kedua pembuatan boneka adalah tahap penjahitan Pola-pola kain dijahit satu persatu sesuai bagian masing-masing Dengan mesin jahit Hingga membentuk rangka boneka Mulai kepala, badan, hingga ekor Tuh jadi deh rangka boneka ularnya Hehehe Tahap ketiga adalah pemasangan mata dan hidung boneka Dengan mesin bertekanan hidrolik Supaya mata dan hidung boneka tidak mudah copot Nah bonekanya sudah hampir jadi tuh Sekarang masuk ke tahap stuffing atau pengisian Di tahap keempat ini Rangka boneka yang sudah jadi Diisi dengan kapas sintetis Atau kapas buatan Tapi sebelumnya Serat-serat kapas sintetis ini Harus diurai dulu Supaya kapas benar-benar mengembang dengan sempurna Lalu kapas dimasukkan ke dalam mesin pengisian Dengan mesin seperti ini Proses pengisian kapas sintetis ke dalam boneka Akan lebih mudah dibandingkan dengan cara manual Tahap kelima adalah tahap finishing Di sini lubang pada badan boneka Tempat masuknya kapas tadi dijahit Sehingga tertutup sempurna Bulu-bulunya disisir dan dirapikan Lalu pasangkan aksesorisnya Tuh bonekanya jadi lebih cantik kan Nah proses spray untuk memberikan detail pada boneka-boneka tertentu Agar boneka terlihat lebih hidup Akhirnya boneka-boneka ini dikemas dan dibungkus ke dalam box Siap untuk dipasarkan nih Tuh banyak kan macamnya Dari yang terbesar sampai yang paling kecil Terbuktikan kalau produk pembuatan dalam negeri Sudah berkualitas tinggi Bahkan berstandar internasional Si Unyil kemana sih? Katanya mau bikinin tas buat Aye Udah jadi belum ya? Sebatal dah nih acara kekondiangan Aduh pake hujan lagi Ayo samperin aja deh aku rumahnya Waduh gawat nih Poipe pasti sudah nungguin tasnya nih Mana belum dijahit lagi Numbut ah Wih bagus ya kerajinan tangannya Barang-barang yang bernilai seni tinggi ini Memakai bahan kertas dari pelepa pisang lho Batang tanaman pisang memiliki jenis serat yang bagus dan kuat Untuk dijadikan barang kerajinan Salah satunya dijadikan kertas berbagai warna, ukuran, dan jenis Dari lembaran kertas pelepa ini Bisa kita kreasikan menjadi berbagai macam kerajinan tangan Salah satunya kotak tisu dan kotak pensil ini Selain kotak tisu dan tempat pensil Kertas pelepa pisang bisa juga lho Dijadikan aksesoris wanita yang cantik Seperti tas dan dompet ini nih Sekilas bahannya mirip kulit asli Motifnya pun bisa dibuat sesuai keinginan kita Langsung saja yuk kita lihat cara membuatnya Nah sudah ada Nadia dan teman-temannya tuh Mereka sedang membantu Om Yaman membuat motif lukisannya Wah wah gambarnya abstrak semua nih Gak apa-apa deh namanya juga seniman Setiap gorisan kuas selalu ada maknanya kan Oke motif lukisan bunga buatan Agef sudah jadi nih Selanjutnya tinggal jemur di bawah sinar matahari Selama 15 menit saja Cat berbasis air ini cepat kering Selain itu juga mudah meresap ke dalam serat-serat kertas Sehingga warnanya gak gampang pudar Tuh cepat kan keringnya Langkah selanjutnya adalah membuat pola tas pada kertas Oh iya yang mau kita buat ini Adalah tas wanita model tote dengan dua tali Yang sekarang ini lagi nge-trend tuh Hihihi Kotong kertas mengikuti pola yang sudah dibuat tadi Setelah itu tempelkan pada bahan kulit sintetis Dengan dilapisi kulit sintetis kini Kertas pelepa pisang akan lebih kuat Oke sekarang tinggal kita jahit deh Pertama kita pasang pengait talinya dulu Jahit di kedua ujung bodi tasnya ya Jangan lupa pasang ring kotak juga untuk mengaitkan talinya nanti Setelah itu buat bagian bodi tasnya Caranya dengan menjahit bagian bodi utama dengan bodi samping di kedua sisinya Wah wah untuk urusan jahit menjahit tas Om Yaman memang jagonya Dengan mesin jahit sederhananya ini Om Yaman hanya membuat satu buat tas saja dalam sehari Bukannya tidak mampu membuat banyak loh Tapi biar hasil jahitannya lebih maksimal Oke Bodi atau badan tasnya sudah jadi Selanjutnya pasang tali-talinya Bahan untuk tali tas ini memakai kulit sintetis juga Kaitkan tali pada ring kotak yang sudah terpasang di bodi tadi Lalu eratkan dengan menggunakan kancing logam Terakhir tinggal merapikan saja Nah jadi deh bagaimana cantik kan tas pelopapisangnya Widih Nadia dan Imel Gayanya makin oke aja pake tas pelopapisang Eh Dandi dan Agef juga gak mau kalah tuh Mereka punya binder dari kertas pelopapisang juga Keren Buat yang pengen punya Gak harus datang ke Bandung kok Silahkan saja pesan via online Untuk tas harganya sekitar 100 ribuan Sedangkan untuk dompet Harganya gak lebih dari 50 ribu Wih Keren banget nih tasnya Wah kayaknya cocok juga nih buat Punyil Hmm keren Woi Nyil Ngapain sih pake lega kelengguk depan kaca Mana bawa-bawa tas cewek lagi Ih poh ipeh Punyil kan cuma nyoba aja poh Nih tas empu sudah jadi Gimana poh Oh ini tas buat empu Nyil Wedeh cakep bener ini Udah kayak tas ini pake ibu-ibu pejabat Makasih ya Nyil Eh berapa ini harganya Hmm bayarnya pake kerak telur sama roti buaya aja deh poh Oleh-oleh dari kondangan Ada lagi Kerajinan yang dibuat sangat berkualitas Untuk perlengkapan dapur Dan juga kaca tiup yang sangat terkenal sampai mancanegara Saksikan sesat lagi ya Ada lagi nih Alat rumah tangga dari bahan aluminium Kettle Atau bisa disebut panci Untuk memasak nasi atau air Nah kita ke pabrik ketelnya langsung saja yuk Di Sleman, Yogyakarta Bahan baku pembuatan ketel Berupa balok aluminium Bahan yang diperlukan Sebanyak 250 kilo Satu balok beratnya 7 kilo Cetakan bagian bawah ketel yang sudah dibentuk Lalu tutup lagi dengan pasir Injak-injak Sampai rata Tidak ditutup semuanya loh Ada lubang untuk ngecor aluminium cairnya Hehehe Unyil mau lihat lebih dekat ah Aduh, aduh, aduh Aduh, pelan-pelan dong pak Kena muka unyil nih Ya, jadi kotor deh Masak balok aluminium Hingga 3 sampai 4 jam Tunggu masak apinya Gak mati-mati nih Soalnya dibantu dengan blower Yang di dalamnya terdapat oli yang dibakar Kedalaman tungku sekitar 50 cm Wih, dalam juga ya Nah, kalau sudah cair seperti ini Tinggal dicor deh Tinggal dicor deh Masukkan tepat di lubang cetakan Eh, ini belum selesai Ketelnya kan masih kasar Kita haluskan dulu yuk Gosok-gosok Gosok-gosok Hehehe Oke deh Kalau sudah halus Lalu dibubut Biar mengkilap Dan tambah halus Hehehe Nah, sebelum diberi tangkai Dan tutupnya Cek terlebih dahulu Siapa tahu ada yang bocor Hehehe Lucu juga ya Ngecek kebocorannya Sekarang ketel Tinggal dipasangi gagang Lubangi ketel Dengan cara dibor Bagian samping Kanan dan kiri Oke Pasang tangkainya Sip deh Beri tutup dan ikat Dalam satu hari Pabrik ini membuat 500 ketel loh Wah Banyak juga ya Nah Tempat makanan yang bertingkat-tingkat ini Pasti kalian tahu kan namanya apa Yap, rantang Unyil ingin cari tahu ah Bagaimana cara membuat rantang ini Nah, sekarang Unyil dan Embul sudah sampai di pabriknya nih Di Pasar Kemis Tanggrang, Banten Wah, bagus juga ya rantangnya Ambil ah Bisa bawa makanan banyak nih Eh, Eh, Nyil Eh, Nyil, bawa apaan tuh Isinya pasti makanan ya Eh, eh, eh Ini rantang, Bul Isinya bukan apa-apa kok Kosong Alah, Ambul gak percaya Pasti isinya makanan kan Sini buat mul semua Ya, jangan, Bul Ini kan punya unyil Ah, gak usah banyak alasan Sini gak Oh, ambil deh tuh Padahal kan kosong Mahan utama membuat rantang Yaitu dari plat koil Yang dipotong sesuai diameter rantang Selanjutnya Masuk ke mesin pres Simsalabim Berubah jadi panci Hihihi Eh, ini baru setengah jadi loh Panci rantang masuk ke mesin roll Untuk membentuk bagian bawahnya Seperti ini jadinya Nah, pasang kuping rantangnya Dengan cara gilas Setelah itu proses pewarnaan rantang Pertama Warna dasarnya dulu nih Yaitu warna hitam Hmm, gak usah bingung ya Sekilas sih Bukan warna hitam Tapi Kalau sudah di oven Terlihat jelas warna hitamnya Cat warna putih Untuk bagian dalam rantang Oh iya Catnya khusus loh Jadi aman deh Untuk menyimpan makanan Simpan di rak berjalan Lalu masukkan lagi ke mesin oven Agar cepat kering Hmm, selama 20 menit Rantang jalan-jalan nih Hehehe Nah, baru deh Cat warna luar Ada warna merah Hijau Putar-putar Biar rata Pabrik ini perharinya Membuat 800 rantang loh Wah Banyak juga ya Nah Biar tambah menarik Tempelkan dekorasi Sip Bagian pinggirnya Dipasang ring Caranya Seperti ini nih Biar tidak tajam Oke deh Rantang tingkat 4 Siap disusun Oh iya Jangan lupa gagangnya ya Kalau sudah komplit Tinggal di packing deh Nah Rantang-rantang Siap dipasarkan Hehehe Masih ada nih Produk asli Bali Yang sampai ke luar negeri Ayo tebak Punyi lagi di tempat Pembuatan produk apa ya Hmm Sekilas Mirip balon ya Di tiuk-tiuk Tapi ternyata Yang di tiuk ini Adalah kaca loh Wah 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 Pabrik kaca tiuk ini Berada di daerah umut Bali Tapi galerinya Tersebar di beberapa kota di Bali Kaca tiuk yang memiliki ratusan bentuk Berasal dari satu bahan baku Yaitu kaca Kaca diperoleh dari botol-botol bekas Ataupun limbah kaca lembaran Sebelum proses pemasakan Cuci dulu kaca sampai bersih Ayo Siram terus Waktunya memasak kaca Oh iya Kebetulan Dalam kompor pemasakan Masih ada kaca yang dilebur Jadi Harus menunggu sampai kaca di dalam habis dulu Kompor untuk memasak kaca Namanya bluing Suhu di dalamnya Bisa mencapai 1200 derajat celcius Waduh Panas banget tuh Membuat kaca tiuk Butuh alat bernama stick Atau pipa tiuk Tongkat besi ini Berfungsi untuk menyiup cairan kaca Yang akan dibuat aneka bentuk Pertama Ambil kaca yang dimasak Menggunakan stick besi Bentuk bulatan Menggunakan tangan Et Lapisi dengan kuran basah Biar tangannya gak terbakar ya Hihihi Ayo Mulai tiuk kacanya Eh Perhatikan deh Ukurannya semakin membesar ya Kebetulan Kaca ini akan dibentuk Menyesuaikan lakukan kayu Jadi Tiuk lagi setelah kaca Diletakkan di atas kayu Wah Karena terlalu panas Koran dan kayunya Sampai muncul api Kipas terus Bli Hihihi Wih Kacanya sudah mulai membentuk tuh Setelah kaca berbentuk Sesuai yang diinginkan Buruan bawa ke oven Bli Baru dilepaskan dari sticknya Tok Tok Lepas deh Yap Kita buat yang lain Ambil kaca panas sekali lagi Selagi masih lunak Gulirkan pada butiran pewarna Yang juga terbuat dari kaca Ini dia Yang menghasilkan efek warna-warni Pada kaca tiup Jangan lupa Untuk selalu memanggang kacanya Agar semakin matang dan mudah dibentuk Kaca tiup juga akan mudah mengeras Pecah dan retak Jika didiamkan beberapa detik saja di luar bluing Kaca yang sudah membesar ini Kemudian dibentuk bulat Dengan cara diputar-putar pada cetakan Agar muncul desain yang menarik dari kaca tiup Tambahkan variasi yang juga diperoleh dari kaca panas Cukup putar bulatan kaca Sambil terus ditambahkan garis variasi Di garis kelilingnya Dan tiup-tiup lagi Hehehe Loh 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 Kok di ayun beli Bahaya tuh Kan panas banget Oh Ternyata Ini proses membuat kaca berbentuk kelopak bunga Di saat kaca masih dalam keadaan lunak Kaca bisa dibentuk sesuai selera Nantinya bentuk ini Bisa digunakan untuk wadah buah-buahan Dalam oven pendingin Kaca tiup ini akan dibiarkan semalaman Dengan api yang dibiarkan menyala selama 3 jam Tujuannya mencegah kaca tiup Mengalami pendinginan terlalu cepat dan retak Pabrik yang membuat kaca tiup sejak 10 tahun lalu ini Bisa menghasilkan ratusan produk per hari Maklum saja Karyawan yang sudah terlatih dan mahir Hanya butuh kurang lebih 15 menit Membuat satu kaca tiup Wih keren banget deh pokoknya Hehehe Kaca tiup yang sudah dingin Kita gerinda bagian ujungnya Tujuannya agar tidak ada bagian tajam membahayakan Dan tentunya Bisa lebih halus dan rapi Jangan lupa Buang sampah dan pecahan kacanya juga ya Agar hasil kaca tiupnya jernih Kita harus mencucinya Untuk membuat efek warna Kaca tiup bisa dilukis seperti ini Penjualan kaca tiup ini Sudah diekspor sampai ke Eropa Australia Dan Miami Harganya beragam Mulai dari yang termurah Yaitu 5.000 rupiah Sampai yang termahal 10.000.000 rupiah Wih mahalnya Ayo siapa yang mau mengoleksikan